Siapa yang tidak kenal dengan si kancil hewan yang lincah dan cerdik? Begitulah sifat dan penggambaran hewan dari dongeng fabel anak-anak yang selalu diceritakan sebagai cerita di sekolah sampai cerita pengantar tidur. Tapi tahukah kamu bahwa hewan yang masih berkerabat dengan rusa dan kijang ini memiliki habitat dan tersebar di hutan hujan Indonesia? Selain itu kancil atau pelanduk kancil, tragulus kancil, ini termasuk jenis pelanduk terkecil di dunia dan juga tergolong hewan yang sudah langka. Nah agar kamu lebih mengetahui tentang fakta menarik kancil atau pelanduk si pencuri ketimun, sebelum kita membahasnya, sebaiknya kalian siapkan kopi, goreng pisang dan rokoknya. Hewan pelanduk atau hewan dari famili Tragulidae memang dikenal dengan ukurannya yang kecil namun ternyata jenis pelanduk kancil atau kancil ini memiliki ukuran terkecil daripada jenis pelanduk lainnya. Pelanduk kancil memiliki panjang tubuh berkisar 20 cm sampai 25 cm saja dengan berat tubuhnya yang hanya mencapai 1,5 kg sampai 2 kg. Ukurannya yang mungil hampir menyerupai ukuran kelinci dengan bagian tubuh cenderung membulat. Pelanduk kancil memiliki tengkuk tengah yang berwarna coklat kemerahan dan pada bagian bawah tubuhnya sampai ke ekor berwarna putih dengan garis oranye kecoklatan sempit di tengah perutnya, lalu pada bagian bawah dagu sampai ke tenggorokan dihiasi dengan 3 garis putih yang memanjang dan untuk membedakan jenis kelaminnya. Jenis pelanduk kancil ini dibedakan berdasarkan bagian gigi taringnya, pelanduk kancil jantan memiliki gigi taring yang lebih mencuat keluar dibandingkan pelanduk kancil. Betina Dalam dongengnya, kancil terkenal dengan sifat cerdiknya dalam menghadapi kesulitan dan marah bahaya yang ditemui. Tetapi ternyata si kancil ini di alam liar cenderung memiliki sifat pemalu dan penyendiri. Mereka hidup secara soliter dan tidak berada dalam kelompok besar seperti kawanan hewan liar pada biasanya. Tetapi pada saat memasuki masa kawin, pelanduk kancil akan membentuk kelompok dalam skala kecil sekitar 3 hingga 6 individu. Kancil cenderung beraktifitas di malam hari untuk mencari makan dan merupakan hewan herbivora yang memamah biak sehingga mengkonsumsi rumput, daun, semak-semak, tumbuhan menjalar, sampai buah-buahan yang jatuh ke tanah. Saat mencari makan, kancil akan bergerak secara perlahan dan cenderung memilih wilayah yang terlindungi semak-semak hingga pepohonan rapat untuk menghindari predator seperti elang, kucing hutan, musang, hingga ular. Meskipun memiliki kebiasaan beraktifitas di malam hari, terkadang kancil juga terlihat beraktifitas pada siang hari untuk mencari makan atau kawin. Habitat dari kancil terletak pada hutan-hutan primar dan sekunder di dataran rendah sampai ketinggian 600 meter. Tetapi, kerap juga ditemui di daerah perkebunan dan hutan mangrove. Habitat kancil tersebar di pulau Sumatra dan Kalimantan sampai pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lebih luas lagi, hewan ini juga tersebar dari mulai Tiongkok Selatan, Burma, Thailand, dan semenanjung Malaya. Hewan mungil satu ini dapat berkembang biak sepanjang tahun dan memiliki periode kehamilan 132-134 hari yang mampu melahirkan 1 hingga 2 ekor bayi kancil. Antara kancil jantan dan betina yang memiliki kematangan seksual berbeda, untuk betina kematangan seksual terjadi pada usia 4 bulan sedangkan untuk jantan sekitar 4,5 bulan. Dan hebatnya anak dari pelanduk kancil yang baru dilahirkan sudah dapat berdiri hanya dalam waktu 30 menit setelah mereka dilahirkan untuk membantu sang induk menghindari predator. Menurut IUCN, pelanduk kancil dimasukkan ke dalam kategori data deficien atau banyak data yang tidak dipercaya dan kurang akurat. Hal inilah yang menyebabkan status populasinya belum diketahui secara pasti. Oleh karena itu untuk melindungi spesies ini, pemerintah Indonesia mengkategorikan pelanduk kancil dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P106 Menuk Sejen KUM 1-12-2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagai satwa langka dan dilindungi. Nah, itulah fakta unik dan menarik si kancil hewan yang cerdik. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.